Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada episode kali ini, Nasib dan Hoki akan memberikan ulasan menarik tentang beberapa manfaat pohon pisang dalam dunia gaib dan metafisika menurut ilmu kejawen kuno. Pohon pisang oleh sebagian besar orang pada umumnya, hanya dimanfaatkan sebagai pohon yang bisa menghasilkan buah saja. Namun tahukah juga panjenengan bahwa jenis dari pohon pisang tertentu, ternyata memiliki kekuatan magis dari alam semesta yang bisa diolah dan dimanfaatkan tuahnya untuk berbagai keperluan spiritual kita. Berikut ini adalah beberapa manfaat pohon pisang dalam dunia gaib metafisika, di mana yang pertama, adalah sebagai penarik energi rezeki ke dalam rumah. Pohon pisang sering diidentikan dengan tempat berkumpulnya para makhluk halus. Hal itu memang benar jika pohon pisang tersebut tumbuh dalam satu kawasan dan berjumlah banyak. Namun, apabila kita hanya menanam satu buah pohon pisang di depan rumah, maka, pohon pisang tersebut justru akan mendatangkan energi yang positif. Agar energi positif yang ditarik oleh pohon pisang bisa menjadi energi rezeki, maka, tanamlah pohon tersebut di area sebelah tenggara dari posisi rumah panjenengan. Kemudian, akan lebih bagus lagi, jika ketika menanam pohon pisang ini, dibarengi dengan menanam pohon kemangi persis di sebelahnya. Menurut ilmu Feng Shui, sektor tenggara dari posisi rumah panjenengan, merupakan sektor yang berkaitan erat dengan kondisi finansial keuangan. Sehingga jika kita tempatkan sebuah pohon pisang di posisi tersebut, akan melipat gandakan datangnya keberuntungan yang berkaitan dengan perekonomian. Sedangkan jika pohon pisang dipasangkan dengan kemangi, maka akan tercipta suatu keselarasan energi yang sangat baik. Pohon pisang dengan energi yang maskulin, akan menemukan titik keseimbangannya dengan energi feminim dari pohon kemangi. Sehingga keselarasan energi di sekitar rumah panjenengan ini, tidak hanya akan membawa energi rezeki saja, namun juga kesehatan dan juga keselamatan. Manfaat pohon pisang dalam dunia gaib metafisika urutan yang kedua, adalah sebagai media untuk membantu balita yang terlambat jalan. Jika di antara panjenengan ada yang memiliki balita yang terlambat jalan, mungkin, video ini akan bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut. Ilmu ini adalah salah satu rahasia warisan leluhur yang jarang diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, agar ilmu leluhur ini tetap lestari dan bisa menolong banyak orang, maka akan kita ulas bersama-sama. Untuk mengatasi masalah bayi yang terlambat berjalan, maka yang panjenengan butuhkan adalah beberapa akar dari pohon pisang, sedikit jahe, dan tiga ekor semut ngangrang. Cucilah akar dari pohon pisang hingga bersih, kemudian tumbuk dengan jahe dan semut ngangrang tadi hingga menjadi halus. Ketika sudah cukup halus, ambillah dengan tangan kanan dan borehkan pada bagian pinggang ke bawah dari bayi yang telat jalan tadi sambil berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Lakukanlah ritual ini selama tiga hari berturut-turut, mulai dari membuat ramuan yang baru, hingga proses pemborehannya. Untuk mencegah terjadinya reaksi alergi, maka ada baiknya panjenengan mencobakannya dalam porsi yang sedikit terlebih dahulu, kemudian tunggu selama beberapa waktu. Jika terjadi reaksi alergi pada kulit bayi, maka sebaiknya jangan dilanjutkan. Manfaat pohon pisang dalam dunia gaib metafisika urutan yang ketiga, adalah untuk menggantikan jasad manusia yang terlibat dalam suatu keilmuan sesat tertentu. Panjenengan pasti pernah mendengar adanya jasad manusia yang kemudian berubah menjadi seonggok batang pisang, di mana setelah ditelusuri, yang bersangkutan ternyata pernah melakukan perjanjian darah dengan entitas negatif. Dari kejadian ini, kita bisa tahu bahwa tidak hanya manusia saja yang bisa memanfaatkan energi gaib dari pohon pisang, tetapi juga mereka yang berasal dari golongan jin. Para jin tersebut bisa mengolah energi dari batang pohon pisang untuk dijadikan pengganti jasad manusia. Namun, batang pohon pisang ini bukanlah yang sembarangan, melainkan batang pohon pisang yang pernah dipakai untuk ritual memandikan jenazah. Tipu muslihat ini, dilakukan oleh jin sebagai konsekuensi atas perjanjian yang dulu pernah dilakukan dengan mendiang pada saat masih hidup, entah itu perjanjian dalam ilmu pesugihan, ilmu kesaktian, dan lain sebagainya. Manfaat pohon pisang dalam dunia gaib metafisika yang keempat, adalah sebagai media untuk penarik jodoh yang ampuh. Pada zaman dulu, ketika ada anak gadis atau perjaka yang sudah cukup umur namun belum mendapatkan jodoh, maka, orang tuanya biasanya kemudian akan mencari buah pisang yang biasa disebut dengan pisang sangkal. Pisang sangkal merupakan jenis pisang apapun namun mengalami kelainan genetik, yaitu pada satu batang yang seharusnya tumbuh beberapa pisang, hanya tumbuh satu buah saja. Pisang sangkal dipercaya memiliki energi alami yang sangat dahsyat untuk mendatangkan jodoh bagi seseorang. Ada dua jenis pisang sangkal yang paling dicari, yaitu pisang sangkal emas dan juga pisang sangkal raja. Jika panjenengan memakan pisang sangkal dari jenis pisang emas, maka dipercaya jodohnya kelak akan berasal dari orang kaya. Kemudian jika pisang sangkalnya dari jenis pisang raja, maka jodoh masa depan panjenengan adalah dari orang yang memiliki pangkat. Manfaat pohon pisang dalam dunia gaib metafisika urutan yang kelima, adalah sebagai media untuk melihat dunia gaib. Jika panjenengan termasuk orang yang skeptis tentang berbagai hal yang gaib, maka, ada dua bagian dari pohon pisang yang bisa dimanfaatkan untuk membuktikan keberadaan gaib yang selalu ada di sekitar kita. Yang pertama, adalah panjenengan bisa tidur dengan memakai bantal dari batang pisang yang pernah dipakai untuk memandikan jenazah. Lakukanlah hal tersebut pada malam hari, terutama pada malam-malam keramat seperti Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan juga Jumat Legi. Akan lebih dasyat lagi jika tidurnya membujur dengan kepala di utara, atau tidur membujur tepat di tengah pintu. Namun apabila panjenengan kesulitan untuk menemukan batang pisang yang demikian, maka pakailah cara yang kedua ini, yaitu hanya dengan duduk di bawah jantung pohon pisang yang posisinya paling dekat dengan tanah, lakukan hal tersebut setelah maghrib, duduklah dengan santai di atas tanah tetapi fokus, kemudian amati dan dengarkan fenomena-fenomena di sekitar. Manfaat pohon pisang dalam dunia gaib metafisika yang ke-6, adalah sebagai media untuk melawan dan melunturkan suatu keilmuan tertentu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pisang dari jenis pisang emas, memiliki energi alami yang bisa dipergunakan untuk melunturkan atau menghilangkan energi gaib dari suatu keilmuan, contohnya adalah energi gaib dari susuk pengasihan, susuk kebal, dan dari jenis yang lainnya. Cara yang benar untuk melunturkan suatu keilmuan gaib dengan menggunakan media pisang emas, adalah selain harus didoakan, pisang emas tersebut juga tidak boleh bersentuhan dengan tanah semenjak dipotong dari pohon hingga sampai saat akan dimakan oleh orang yang bersangkutan. Jika hal tersebut dilanggar, maka energi semula jadi pada pisang emas akan hilang karena sudah ternetralkan oleh bumi. Selain pada buahnya, pohon pisang emas juga menyimpan kekuatan semesta pada bagian pupus pohonnya. Pupus pohon pisang emas yang tegak lurus menghadap ke langit, dipercaya memiliki kekuatan gaib untuk menyadarkan orang yang kesurupan, yaitu dengan memukulkannya pada bagian ubun-ubun dari orang yang kesurupan tersebut. Manfaat pohon pisang dalam dunia gaib metafisika yang ketujuh, adalah sebagai media untuk tolak bala. Bagian dari pohon pisang yang bisa dipakai sebagai media tolak bala adalah jantung pisang. Jantung pisang ini bisa berasal dari jenis pisang apapun, namun dengan catatan, harus merupakan jantung pisang yang tumbuh pada bagian samping batang, bukan pada ujung batang. Menurut ilmu semula jadi, bentuk jantung pisang yang seperti peluru dengan permukaan licin, memiliki tua untuk menghindarkan panjenengan dari berbagai mara bahaya dan kesialan. Bahkan konon, juga bisa menghindarkan dari berbagai serangan senjata tajam. Hal ini bukan berarti menjadi kebal, namun akan sulit terkena oleh senjata tersebut. Contoh lainnya, panjenengan bisa selamat dari kecelakaan yang seharusnya fatal. Untuk mendaya gunakan tuah gaib dari jantung pisang, maka caranya adalah panjenengan harus bersuci terlebih dahulu ketika hendak mengambilnya, petiklah selepas maghrib hanya menggunakan tangan kosong, dan lakukan pada saat malam jumat dengan pasaran bebas, bisa jumat kliwon, jumat legi, dan lain sebagainya. Sebelum mengambil jantung pisang tersebut dengan kedua tangan, bacalah, Bismillah ya hayu ya mumit, cukup sekali saja, kemudian setelah tercabut, langsung panjenengan bungkus dengan selembar kain yang berwarna merah, jantung pisang ini bisa disimpan di rumah, atau lebih bagus lagi dibawa sebagai jimat keberuntungan tolak bala. Keampuhan dari jantung pisang ini akan ada sampai seterusnya, namun akan menjadi tidak berguna apabila ternyata menjadi busuk, sengaja atau tidak sengaja terlangka oleh kaki, atau dibawa masuk ke tempat najis seperti kamar mandi dan toilet. Ilmu jantung pisang ini, ternyata dipercaya juga mampu menjauhkan panjenengan dari berbagai masalah keuangan, bahkan, banyak juga yang memakainya sebagai jimat penarik rezeki. Caranya, yaitu tambahkan selembar uang 100 ribuan ke dalam bungkusan merah berisi jantung pisang tadi. Semua urayan di dalam video ini, bukanlah mengajak siapapun juga untuk percaya kepada kegaiban pohon pisang, melainkan menjelaskan bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari manapun asalnya. Tentunya, selama orang tersebut mau dan mampu berusaha. Demikianlah video tentang 7 manfaat pohon pisang dalam dunia gaib dan metafisika. Semoga, bisa menjadi wawasan dan manfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, selalu admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa dalam keadaan makmur, sejahtera, dan bahagia lahir maupun batin. Amin.